Sejumlah kendaraan roda 4 yang melintas dari arah Bungo Tebo dipaksa putar balik di posko pengamanan mudik yang berada di kilometer 12 kecamatan Tebo Tengah, Tebo pada Kamis 6 Mei 2021 pagi. Mereka tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dan diduga akan melakukan mudik lebaran ke daerah lain. Kaposek Tebo Tengah, Ibtu Deddy Tanto Manurung mengatakan saat baru saja beberapa jam dimulai penyekatan dan pemeriksaan kendaraan setidaknya sudah ada 5 kendaraan roda 4 yang dipaksa putar balik karena tak dapat menunjukkan berkas yang diminta. Matra Barat, mau balik lagi ke Cilegon. Banyak kan anak istri di sana, Bang. Nantar ini orang sakit saudara. Tidak pernah dicek istilahnya ini misalnya kan. Kalau tinggal di media sosial. Jadi di setiap penyekatan itu lolos kok ya? Tidak ada, tidak ada di sana, belum ada. Oh, di sana belum ada ya? Belum ada. Matra Barat juga tidak ada penyekatan. Seperti suruh perintah yang telah dikeluarkan oleh Pak Kapol Redi Tebo yang kita mengatakan operasi petugas tahun 2021 kita telah pos pump di kilometer 12 di Rumah Tengah ini sekaligus kita sebagai pos penyekatan. Yang mau ke Tebo kita tekan kita bisa menunjukkan terhadap virus COVID maupun asurat izin keluar masuk kita akan suruh putar balik. Kendaraan yang diminta putar balik itu juga diketahui beberapa diantaranya bernomor polisi luar Jambi diantaranya seperti BA, F dan dari Jambi sendiri, BH. Namun pantauan di lokasi tak setiap waktu petugas yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, BPPD, dan DINCAS itu menghentikan kendaraan yang melintas. Beberapa kendaraan pun terlihat lolos melintas namun demikian masih ada beberapa pos pengamanan mudik lainnya yang berada di Desa Teluk Rendah, Tebo Ilir Tebo. Terima kasih telah menonton!